Intro Halo kawan, welcome to MAPS JOURNAL Di video kali ini aku mau membahas referensi perjalanan ke Bandung menggunakan kereta ekonomi premium dan eksekutif Kira-kira lebih worth it mana ya? Atau sama aja Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like dulu ya Aku mulai perjalanan menggunakan KRL dari stasiun Tanggerang menuju stasiun Duri Lalu lanjut menggunakan taksi online dengan estimasi harga sekitar Rp29.000 menuju stasiun Gambir Aku sudah sempat review kereta ekonomi premium tujuan Bandung di video sebelumnya Untuk link videonya nanti akan aku taruh di bawah ya Di shortcation kali ini aku ke Bandung pulang pergi menggunakan kereta Berangkatnya menggunakan kereta ekonomi premium dan pulangnya menggunakan eksekutif Untuk harga tiket kereta ekonomi premium yaitu Rp95.000 Dan untuk kursinya seperti ini Layout kursinya hampir sama dengan yang eksekutif Seatnya di kanan dua dan di kiri dua Perbedaannya yaitu jarak antara kursi depan dengan belakang Tidak terlalu luas dan tidak ada pijakan untuk kaki Untuk sandaran bangkunya juga rata, cukup flat Tapi masih cukup nyaman dibanding kereta ekonomi pada umumnya Buat aku sih ini cukup worth it Kalian bisa lebih hemat, tapi tetap nyaman sepanjang perjalanan Untuk pulang dari Bandung ke Jakarta Aku membeli tiket kereta kelas eksekutif dengan harga Rp145.000 Untuk fasilitas yang tersedia di gerbong kereta ini Ada toilet Toiletnya cukup bersih dan nyaman Nah seperti ini layout kursi di gerbong eksekutif Di sisi kanan dua dan di sisi kiri dua Kelebihan dari kursi eksekutif ini Dilihat dari bentuk kursinya lebih nyaman, tebal dan lebih empuk Dan bisa diatur juga untuk posisi senderan kursinya Jadi bisa dimajukan atau dimundurkan Jarak antara kursi di depannya juga cukup luas Tersedia juga pijakan kaki di bawah Terdapat juga meja lipat serba guna yang ada di bawah pijakan tangan Jadi bisa digunakan sebagai meja makan atau meja kerja Di sini juga ada fasilitas musola kecil yang rapi dan nyaman Untuk kursi baik di gerbong eksekutif maupun di gerbong ekonomi premium Sama-sama bisa diatur Jadi bisa berhadap-hadapan atau bisa juga membelakangi Terima kasih telah menonton! Kalian bisa makan sambil menikmati pemandangan perjalanan Bandung-Jakarta Tersedia juga area restorasi di mana kalian bisa membeli makanan dan juga minuman Ini aku coba membeli menu odeng baso Indonesia dengan harga Rp 20.000 Dan teh premium dengan harga Rp 15.000 Isinya cukup lengkap Ada 2 odeng, 1 baso ikan, salmon, dan cumi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!